Intro Memperberat hukuman para koruptor yang semua difonis ringan seakan meniupkan angin segar di alam pendegakan hukum Indonesia terlebih pada kasus-kasus korupsi. Tak hanya koruptor, bandar dan pengendar narkoba pun dibuatnya kecut dengan hukuman yang jauh lebih berat. Kiranya kita tak akan lupa banyak kasus hukum di negeri ini yang mengundang perhatian besar masyarakat mulai dari kasus penembakan misterius di Orde Baru hingga kasus insiden Dili dari kasus mantan Presiden Soeharto yang tak kuncung selesai hingga akhir hayat sang Presiden sampai kasus nenek Rusminah yang dituduh mencuri piring juga yang tak kalah rumit dari kasus pembunuhan wartawan Udin hingga kasus pembunuhan aktivis hak asasi. Siapakah penegak hukum pemilik nyali besar dibalik kasus-kasus yang tak remeh itu? Integritas tak terbeli, keadilan tak bisa dinegosiasi dan kebenaran harus ditegakkan. Di balik jubah hitam seorang Hakim Agung tersimpan keteguhan dan ketegasan yang telah mengguncang dunia hukum Indonesia. Nama Artijo Al-Kostar dikenal sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi dan keberanian menegakkan keadilan. Dengan keberaniannya dalam memberikan fonis tegas dan tanpa kompromi terhadap laku korupsi, Artijo tak hanya menjadi legenda di Mahkamah Agung tetapi juga sosok yang dihormati dan ditakuti oleh para koruptor. Artijo Al-Kostar lahir di Situbondo, Jawa Timur pada 22 Mei 1948. Ia merupakan salah satu Hakim paling berpengaruh di Indonesia. Beliau melupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta memulai karirnya sebagai advokat. Namun semangatnya untuk memperjuangkan keadilan mengantarkan dia ke kursi Hakim Agung di Mahkamah Agung pada tahun 2000. Selama menjabat, Artijo dikenal karena ketegasannya dalam menangani kasus-kasus besar terutama kasus korupsi. Fonis-fonisnya seringkali memperberat hukuman para terdakwa korupsi memberikan pesan kuat bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Beberapa kasus besar, seperti fonis tegas terhadap tokoh politik terkenal, memperkuat reputasinya sebagai Hakim tanpa kompromi. Nilai berorientasi pelayanan tergambar jelas dalam dedikasi Artijo Akosta dalam menjunjung keadilan bagi masyarakat. Baginya, mengambil keputusan yang adil adalah bentuk pelayanan terbaik terhadap bangsa dan tanah air. Ia tak pernah sekalipun berkompom di dalam memberikan pelayanan yang objektif, memberikan keadilan yang objektif, meskipun dihadapkan dengan banyak tantangan dan berita. Bagian seorang Hakim Agung, Artijo selalu menjunjung tinggi akuntabilitas. Baginya, setiap keputusan ia buat secara mendalam dengan analisa yang mendalam dan juga transparansi yang tinggi. Baginya, setiap keputusan yang ia lakukan akan dipertanggungjawabkan kepada publik dan juga Tuhan Yang Maha Esa. Kompeten, Artijo Akostar selalu menjaga kompetensinya sebagai seorang Hakim. Meskipun ia sudah menduduki posisi tertinggi, ia tidak pernah berhenti belajar dan memperbarui pemahaman yang tentang hukum. Karena ia meyakini bahwa keputusan itu ialah kunci agar keadilan itu bisa ditegakkan secara benar dan berimbang. Meskipun dikenal tegas, Artijo tetap memelihara hubungan yang harmonis dengan rekan sejawat dan bawahan. Ia percaya bahwa keberhasilan dalam menegakkan hukum harus dilakukan dengan kerjasama dan dialog yang baik di dalam institusi peradilan. Nilai loyalitas Artijo terhadap negara dan hukum tidak pernah diragukan. Sebagai seorang Hakim, ia berkomitmen penuh pada integritas hukum Indonesia dan setia pada konstitusi serta prinsip-prinsip keadilan yang ia yakini sebagai fondasi negara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!